Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam kenal untuk bapak dan ibu guru atau siapapun anda dimanapun anda berada semoga dalam keadaan sehat dan dimudahkan segala urusannya amin 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 warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini diikinkan saya di suara official channel untuk sharing media pembelajaran pada pelajaran matematika kelas 6 yaitu materi bilangan kelat bersama bapak dan ibu guru dimanapun anda berada media pembelajaran ini saya buat menggunakan aplikasi Swissmet 4 dengan tujuan untuk membantu peserta didik kita agar lebih mudah dalam memahami konsep bilangan bulat pada suatu garis bilangan sebelum kita menggunakan media pembelajaran dalam bentuk animasi ini ada dua hal yang perlu kita perhatikan yang pertama kita akan belajar bilangan bulat dengan mansa bermain dan yang kedua ada aturan dan kata kuki yang harus kita bahami untuk yang pertama adalah aturan aturan disini ada empat yang pertama adalah penyumlahan penyumlahan artinya menghadap arah tetap arah tetap disini menghadap ke arah kanan untuk atur tetap itu saya membuat menghadap ke arah kanan yang kedua adalah pengurangan artinya balik arah yang ketiga positif atau plus artinya maju dan yang keempat negatif atau minus artinya mundur disini saya menyiapkan dua contoh untuk menggunakan media pembelajaran ini yang pertama adalah positif tiga ditambah positif 5 sama dengan titik-titik tiga ini adalah bilangan positif positif artinya maju karena angkanya positif tiga maka kata kata kuncinya adalah maju tiga kali untuk berikutnya adalah penjumlahan penjumlahan disini artinya adalah hadap arah tetap maka kata kuncinya kita tulis arah tetap berikutnya adalah positif 5 positif artinya maju karena angkanya positif 5 berarti kita tulis maju lima kali setelah kita membuat kata kunci kita akan menggerakkan atau menjalankan media pembelajaran ini seperti tujuan di awal disini kita akan mengajak peserta didik kita dalam kuasa bermain dengan animasi pembelajaran ini kata kunci yang pertama adalah maju tiga kali kita akan menggerakkan sebanyak tiga kali 123 kata kunci yang kedua adalah arah tetap berarti di sini tidak ada yang berubah tetap menghadap ke kanan yang ketiga adalah maju lima kali 12345 posisi yang terakhir adalah hasil penjumlahan dari positif tiga ditambah positif lima yaitu positif delapan maka kita akan menulisnya positif delapan jadi disini kita mengajak berinteraksi peserta dengan menggunakan media pembelajaran ini untuk berikutnya adalah negatif 2 dikurangi positif 6 kita kembalikan dulu semuanya ke posisi awal kita hapus semua kata kunci yang pertama agar bisa digunakan baik kita mulai kata kunci yang pertama adalah negatif 2 negatif artinya mundur karena negatif 2 berarti kita tulis mundur dua kali ikutnya kata kunci yang kedua adalah pengurangan pengurangan artinya balik arah maka kita kita tulis balik arah yang terakhir positif enam positif artinya maju karena angkanya positif enam kita tulis maju enam tadi sekarang kita gerakkan media pembelajaran ini kata kunci yang pertama adalah mundur dua kali satu dua kata kunci yang kedua balik arah disini kita akan mengganti dengan gambar yang balik arah kita ganti gambarnya dengan yang ada di sebelah kiri karena disini kita tidak bisa langsung memutar gambarnya jadi kita gunakan dua gambar untuk berbalik arah untuk yang terakhir maju enam kali karena tadi sudah berbalik arah kita langsung saja 123456 posisi terakhir adalah negatif delapan kemudian kita tulis hasilnya adalah negatif delapan jadi hasil dari negatif dua dikurangi positif enam adalah negatif delapan Insyaallah dengan media pembelajaran ini peserta didik kita akan lebih mudah memahami konsep bilangan bulat pada garis bilangan demikian sharing dari saya untuk animasi media pembelajarannya akan saya bagikan menggunakan link yang ada di deskripsi video ini silahkan subscribe like share dan komen jika video ini bermanfaat bagi anda Terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.